Kita beralih ke informasi lain, Indonesia memiliki industri obat herbal yang cukup menjanjikan untuk dikembangkan. Tidak hanya mampu mengisi pasar dalam negeri, salah satu produsen obat herbal asal Gorontalo saat ini sudah mampu menembus pasar ekspor ke 46 negara tujuan. Badan Pengaus Obat dan Makanan atau BEPOM terus mendorong pelaku industri obat herbal untuk meningkatkan kualitasnya. Agar mampu menembus pasar dunia. Salah satu produsen obat herbal PT Harvest Gorontalo Indonesia kini telah mampu menembus pasar mancanegara. Obat herbal yang dikembangkan tidak hanya laku di pasar Indonesia, tetapi juga telah diekspor ke 46 negara di dunia. Direktur PT Harvest Gorontalo Indonesia Yamin Lahai berharap, agar produk herbal yang dikembangkannya ini mampu masuk dalam kategori produk nasional, serta masuk dalam kategori produk jaminan pelayanan kesehatan nasional. Dari sisi kebijakan juga mungkin ada kebijakan-kebijakan yang sekiranya kebijakan itu bisa membantu kami dalam kecepatan untuk sampai menjadi kodak nasional, masuk dalam program nasional. khususnya untuk masuk ke dalam jaminan pelayanan kesehatan nasional, jadi tentunya memang ada persyaratan-persyaratan yang harus kami tampilkan. Bepom mengkategorikan obat herbal asal Gorontalo ini sebagai produk berkualitas tinggi. Bepom pun memastikan aspek regulasi yang ada saat ini dapat mendorong para pelaku usaha obat herbal dapat bersaing hingga ke pasar global.